Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Kita semua masih bisa berkumpul lagi sore ini Bersama Ibu Suji Mendengarkan matrih tentang Cina Belaita Tadi pagi kita sudah Dengar panjang lebar matrih Tandat yang Ibu Suji Yang langsung dibuatkan oleh Ibu Suji Jadi tadi pagi Ibu Suji sudah memperkenalkan Ibu Suji Dan semuanya dengan Ibu Suji Jadi di sini saya tidak lagi memperkenalkan Ibu Suji Karena kita tahu sudah mengenal benar Ibu Suji yang luar biasa Tapi memang nampak luar biasanya di sini Tadi saya baca di chatting Biarpun Ibu Sujinya belum memulai matrih Di jam sekarang Pesertanya sudah mulai bertanya-tanya Jadi tapi tetap pertanyaan nanti ya Nanti kita bacakan Ibu Suji ya Saya tengok sudah ada yang Peserta yang sudah bertanya di setting Oke untuk menyingkalkan waktu Mungkin kita langsung saja mendengarkan Ibu Puji Astuti Master Fiskologis ya Oke langsung Ibu dengan materinya Strategi PJJ anak hambatan Interektual saat pandemi COVID-19 Oke silahkan Ibu Siap Terima kasih Ibu Malia Safriani Atas kesempatan dan waktunya Baik Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Belum bosan mendengarkan suara cempreng saya Tetap stay tune ya Tadi sudah dari pagi sampai siang Dan siang lagi harus bertemu dan mendengarkan suara saya lagi Mudah-mudahan masih semangat Dan insya Allah Karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang luar biasa Tetap semangat Jadi tadi saya melanjutkan ya Dari yang awal tadi Ini sebenarnya tadi sudah strateginya PJJ seperti apa Itu sudah mulai di Kita bahas sedari awal Nah sekarang ini di sesi yang kedua Saya lebih akan masuk secara spesifik Jadi memberikan contoh Kenapa? Karena ini nanti berkenaan dengan tugas Kemarin saya dipesani oleh Pak Putra Bu jangan lupa tugas Oke siap gitu ya Jadi Bapak Ibu ada PR habis ini ya Mohon bersabar gitu ya Nah karena nanti ada PR Nah tadi kan sudah di Seperti apa sih konsepnya Apa dasarnya Bagaimana strateginya sudah diulas di awal Sekarang kita akan masuk lebih spesifik lagi Ke bagaimana kita menyusun satu saja Konsep yang ingin kita berikan kepada siswa Ini saya contohkan Katu Nagrahita Sedang misalnya Sebelum ke sana Tadi saya di sela-sela istirahat Saya kebetulan Iseng-iseng baca buku ini Yang mungkin yang punya Ini adalah khusus Membahas tentang special education series Jadi mental retardation Jadi memang khusus satu buku ini Yang membahas tentang retardasi mental Ini buku satu saya dulu Waktu beraptesis Itu salah satunya ini Setelah saya baca-baca lagi gitu ya Tadi sempat saya ingat ada satu pertanyaan tadi Tentang anak Tuna Grahita yang melukai diri Jadi Bapak Ibu Kalau tadi saya menyarankan Memang ada proses pengelolaan emosi Saya tambahkan satu lagi Berikan satu terapi yang itu berkenaan dengan relaksasi Jadi bisa dengan yoga Aroma terapi atau musik-musik relaksasi di Youtube Itu banyak sekali Bapak Ibu bisa akses Itu salah satunya Karena melukai diri sendiri Itu adalah bentuk dari rasa tidak nyaman Rasa sakit dalam diri seorang anak Sehingga perlu kita arahkan Itu mungkin tambahan saja Sebelum kita masuk ke berikutnya Yang kedua Karena ini di tengah pandemi Semuanya serba jarak jauh Tadi saya memang menyarankan Banyak itu yang berkenaan dengan Pembuatan strategi pembelajarannya Banyak menggunakan video gitu ya Karena apa? Salah satu kelebihannya adalah Bapak Ibu bisa mengirimkan itu Dan juga tanpa harus ngulang-ngulang Misalnya nih Kita punya siswa itu kan ada lima gitu misalnya ya Lima ini semuanya itu tunagrahita Ngemahamkan satu orang aja udah satu PR gitu ya Apalagi lima Nah bisa kita bayangin Kalau misalnya satu persatu Satu persatu itu kita harus tangani-tangani sendiri Nah lebih baik kita bikinkan satu video demonstrasi Mengenai pelajaran atau target materi apa Yang diinginkan seperti itu Nah itu kalau strategi yang bisa dilakukan Sekarang kita masuk disini Saya mencontohkan Ini sederhana banget Bapak Ibu Jadi kalau RPP-nya kok kurang ini kurang itu Iya memang Saya membuatnya ini Satu aja Satu Tunagrahita sedang Tadi kita sudah menjabarkan bahwa Yang tunagrahita sedang itu Mereka Kemampuan untuk memahaminya itu Lebih serendah daripada dia yang ringan Sehingga memang membutuhkan Satu metode yang itu harus multisensori Saya tadi bilang ya Kalau instruksinya harus jelas Setidaknya mengandung unsur apa tadi Satu verbal Jadi ada instruksi verbal Ada gestural Dengan cara menunjuk Kemudian ada fisikal Membawa dia Mengarahkan dia Dan juga modeling Dengan cara mendemonstrasikan Cara atau apa yang ingin kita berikan Kepada si anak Atau pelajaran apa yang ingin kita berikan Contohnya saya disini Tentang aku dan keluarga Biasanya kan ada tema-tema itu ya Misalnya tubuhku, keluarga ku Atau apa, saya aja, saya bayangkan aja Ini adalah aku dan keluarga Subtemanya apa tentang sarapan pagi Saya kebetulan disini pakai modeling ya Modelingnya Kenapa? Karena di modeling itu Sejauh ini di penelitian Penelitian manapun itu banyak Mereka yang menggunakan modeling Karena apa? Baik itu yang modeling Sifatnya video Ataupun the real Jadi harus didemonstrasikan Karena itu tadi Yang awal kita bahas Bahwa mereka defisi Dalam ingatan Devisi dalam perhatian Sehingga dibutuhkan Satu Apa namanya Metode yang tepat Untuk dia Nah ini anggap aja Di pertemuan kedua Karena kalau saya ngajar Biasanya pertemuan pertama Itu perkenalan Kalau mahasiswa Jadi anggap aja Ini di pertemuan kedua Alokasi waktunya Saya berikan waktu disini 2x35 menit Jadi gak yang panjang Karena apa? Mereka itu defisit Atensi ini udah panjang banget Sebenarnya bagi mereka Durasi itu gak boleh Terlalu banyak Lebih baik berulang kali Diberikan Ya daripada Satu materi itu Satu waktu itu Diberikan banyak materi Gitu Nah Misalnya nih Nah Kita itu mungkin Salah satunya ingin Mengajarkan ajaran agama Misalnya disitu Karena ada ucapan salam Misalnya selamat pagi Jawab salam Itu bisa kita demonstrasikan Itu dalam bentuk video Kemudian Misalnya mengamati dirinya Lingkungan sekitarnya Dengan cara melihat Benda-benda yang dia lihat Di lingkungannya Oke Ini masuk Kompetensi dasar yang ini Nah kebetulan Saya di materi ini Menginginkan Itu Kompetensi yang diingin Difahami di dalam Proses belajar ini Adalah Menggunakan Mengenal bangun Sorry Ini harusnya Bangun Bangun ini ya Lingkaran ya Bangun datar Yang itu lingkaran Menggunakan benda-benda Yang ada di sekitar rumah Nah Indikatornya nanti Menunjukkan Jadi Diharapkannya Siswanya nanti Bisa menunjukkan Mana yang Bangun datar Yang bentuknya Bulat Gitu ya Dia bisa nunjukin Harapannya seperti itu Kemudian menghitung Benda-benda yang ada Di sekitar rumah Yang kaitannya Dengan sarapan pagi Nah targetnya Di sini Dia bisa menghitung Benda 1-5 Kok ya sedikit Banget bu Gitu cuma 1-5 Karena sekali lagi Dia Tunagrahita Sedang Jangan banyak-banyak Nanti Penuh ya Kayak obat Kalau kebanyakan Menuh obat Nanti overdosis Gitu Nah jadi Gak usah Banyak-banyak Ini dulu Targetnya Nah Kemudian Selanjutnya Tujuannya Melalui gambar Sarapan pagi Siswa dapat Menjawab pertanyaan Gitu ya Tujuannya tentang Gambar itu Jadi nanti Saya menggunakan Media gambar Dalam proses Pembelajaran saya Dan kemudian Nanti dibentuk Dalam bentuk video Dan videonya ini Dikirimkan ke orang tua Ini bedanya Daring sama luring Hanya seputar itu Jadi yang kita Ajarkan itu Kita videokan Kita syuting Jadi artis Disyuting Kemudian nanti Hasil syuting kita ini Bisa dikirimkan Ke orang tua Untuk diikuti Dan ditiru oleh Anak Kemudian Yang kedua Melalui gambar Siswa dapat Menirukan Apa yang ditunjuk Oleh guru Jadi tadi kan Gestural tadi ya Ditunjukkan Kalau misalnya Kita ingin mengenalkan Ini gambar lingkaran Berarti ditunjukkan Mana yang lingkarannya Nah kemudian Dia belajar berhitung Dan juga belajar Tentang bentuk Ini misalnya tujuannya Gitu Kenapa sih Bapak Ibu Perlu kita buat Sespesifik Dan serinci ini Sebenarnya Kalau pada Anak tunagrahita Itu semakin rinci Semakin detail Semakin sederhana Itu semakin bagus Karena apa Mereka lebih mudah Memahami Kayak gitu Jadi kalau mau Menyusun itu Semakin rinci Semakin sederhana Semakin spesifik Itu semakin bagus Kayak gitu Kemudian Materinya Ini memahami gambar Mengenal bentuk Bangun lingkaran Bangun datar Belum bangun ruang Kita masih Lingkaran aja Belum bola Gitu ya Kemudian Menghitung Jumlah gambar Modeling Nah Ini yang mungkin Akan agak saya Bahas gitu ya Jadi di pendahuluan Misalnya nih Di pendahuluan Sebelum kita Misalnya Kalau daring ya Sebelum kita Memulai proses Belajar Dipastikan Sudah berkoordinasi Dengan orang tua Bahwa jam sekian Sampai jam sekian Ananda Akan belajar Tentang apa Orang tua Orang tua terlebih dahulu Harus dikondisikan Sehingga Satu Yang harus terpenuhi Pastikan Anak sudah Istirahat dengan cukup Atau pastikan Anak sudah Makan Atau pastikan Anak tidak ada Kegiatan lain Di jam itu Misalnya dia Waktunya bermain Atau apa Misalnya Kalau di rumah Itu kan kadang Suka beda Kalau belajar Di rumah Dengan di sekolah Kalau di sekolah Pakai seragam Kita datang Oke saya sekolah Tapi kalau di rumah Teman-teman yang terbiasa Selama ini rumah Itu adalah tempat bermain Jadinya Mau main aja Pagi siang Sore malam Fungsinya apa Berkoordinasi Dengan orang tua Mempersiapkan Memberitahu pada anak Nanti Kalau sudah Jarum jamnya Itu ada di sini Bentuknya begini Misalnya Satunya di 12 Satunya di mana Misalnya Kamu Kita nanti akan Belajar bersama Bu guru Misalnya seperti itu Nanti kita akan Belajar bersama Bu malia Jadi terlebih dahulu Anak sudah Dipersiapkan Ini fungsinya Berkoordinasi Dengan orang tua Terlebih dahulu Jadi tidak tiba-tiba Walaupun Itu kan Sudah kegiatan Harian Dan sudah pasti Nanti dikira Gurunya bawel Iya Orang tua Harus tetap Diingatkan Karena mereka Ini memang Spesial Kita harus Memperlakukan Mereka juga Dengan spesial Kemudian Guru membimbing Doa Kalau sudah Siap Kita akan Memulai Guru sudah Membimbing Doa Sebelum Berdoa Kita tunjukin Anak-anak Marilah kita Berdoa Doanya Seperti apa Dicontohin Itu bisa didemonstrasikan Menggunakan video Kemudian Ditanya Sudah berdoa Ditanya Kegiatannya Sebelum belajar Itu tadi Ngapain aja Tadi sarapan Apa Itu membangun Kalau dalam Psikologi itu Membangun Repo Membangun hubungan baik Membangun hubungan baik Antara guru Dan Siswa Terus memastikan juga Apakah mood Siswa itu Sudah bagus Atau belum Kalau misalnya Ada yang masih Tadi Ngapain aja Sebelum sekolah Dia masih Mucu-cucu Masih Ogah-ogahan Gitu ya Oke Karena ada yang Masih Belum semangat Kita nyanyi dulu Nyanyi apa Jadi memastikan Bahwa anak ini Benar-benar siap Untuk belajar Biar tadi Katanya Pak Dharma Wangsa Itu ya Giliran Disuruh Olahraga Pengennya Diam Giliran Di dalam kelas Pengennya Main di luar Ini karena Ketidaksiapan Kemudian Guru menyampaikan Subtema yang akan Dibahas Kemudian mencapai Setelah subtema Oke kita sekarang ini Mau belajar tentang Sarapan pagi Terus Guru menyampaikan Tujuan dari Pembelajaran Apa sih Nah kita dari Sarapan pagi ini Ingin mengetahui Berapa sih Jumlah piring Yang ada Nanti kita akan Berhitung bersama Atau kita nanti Akan melihat Bentuknya piring Itu seperti apa sih Apa sih namanya Bentuknya piring Oh Nah itu Itu disampaikan Gitu ya Kemudian juga Guru menyampaikan Keinginan Atau target Yang ingin dicapai Nah Anak-anak Pada pagi hari ini Atau adik-adik Pada pagi hari ini Bu guru tuh Ingin sekali Adik-adik tuh Tahu tentang Hitungan Jumlah piring Yang ada Di gambar Ada berapa Kita coba nanti Hitung dari Satu sampai Dengan berapa Misalnya Seperti itu Masuk ke inti Nah disini Ini kita mulai Masuk ya Guru Memegang Gambar Dan meminta Siswa melakukan Hal yang sama Walaupun dalam Bentuknya video Misalnya nih Saya akan Nge-video Silahkan Diambil Gambarnya Coba gambarnya Lihat Nah sekarang Kakak siapa Atau adik-adik Atau anak-anak Sekarang coba Diangkat Nah karena kita itu Sistemnya Daring dan mungkin Tidak terlihat Pastikan orang tua Yang memandu ini Jadi memastikan anak Orang tua Untuk bekerja sama Dengan guru Gitu ya Untuk meminta dia Untuk mengangkat Guru memastikan Siswa fokus Pada gambar Tetap aja Ayo sudah kan Ayo lihat Disitu ada gambar Apa saja Oh ada gambar Anak-anak Ada gambar Apa Ada gambar Apa gitu ya Coba dijawab Ada gambar Apa itu Nah disini Orang tua Yang akan Meminta anak Untuk menjawab Memastikan bahwa Yang ditanya guru Itu terjawab Kenapa Karena anak-anak Dengan hambatan Intelektual ini Mereka Fokusnya Tadi ya Atensi Atau perhatiannya Itu Kadang tidak tepat Atau mereka Mengalami defisit Atau kurang Di dalam fokusnya Kemudian Untuk memastikan lagi Guru tuh Nyebutin Apa saja Yang ada Di dalam gambar Oh disitu Ada gambar Piring Mana piringnya Coba ditunjuk Gitu ya Ada gelas Mana gelasnya Ditunjuk Jadi pastikan Anak juga Mengikuti Dan guru juga Menunjuk Apa-apa yang Dia sebutkan Itu tadi Meminta siswa Untuk menirukan Dan menunjuk Gambar-gambar yang disebutkan Menunjuk ke arah piring Maka-maka Siswa juga diminta Untuk melakukan Hal yang sama Kemudian Menghitung jumlah piring Siswa juga diminta Untuk melakukan Hal yang sama Dan seterusnya Begitu ya Oke Nah untuk Membandingkan Disitu kan Misalnya kita Kita akan Mempelajari Dia tentang Bangun lingkaran Bangun datar Yaitu lingkaran Kita sediakan Kertas Sekarang coba Ambil kertas berikutnya Gitu ya Dibandingkan Sama ya Coba Dilihat Piring Itu bentuknya Bulat Diikuti Jadi dia disuruh Membuat lingkaran Di piring Terus dia disuruh Lagi di kertas Satunya Coba satunya Juga diikuti Ternyata Dia membuat lingkaran Juga di lingkaran Di kertas satunya Sama ya Ternyata Ternyata Kalau di pelajaran ini Bentuknya piring Itu apa Misalnya Bentuknya sama Kayak apa Kayak lingkaran Jadi diulangi lagi Piring Bentuknya sama Kayak apa Lingkaran Lingkaran Bentuknya sama Kayak apa Piring Jadi benar-benar Harus detail Dan Sangat sederhana Gitu ya Di akhir Kemudian penyimpulan Nah Guru berpesan Agar melihat kembali Video Bersama orang tua Jadi Memastikan bahwa Mereka melakukan Recall Atas pembelajaran itu Sumbernya Sumber medianya Bisa buku siswa Dan guru Sekali lagi Saya ingatkan Buku siswa itu Lembar kerja itu Dibuat sesederhana Mungkin ya Relevan Tidak usah terlalu banyak Ornamen-ornamen Yang tidak sesuai Tidak relevan Video Gambar kegiatan Gambar bangun Kalau perlu Boleh pakai Mosaik Juga boleh Oke ini penilaian Kayak gitu Nah Mungkin seperti itu Bu Malia Kita akan Banyak berdiskusi saja Nanti Teman-teman Gitu ya Setelah ini Silahkan nanti Dibuat tugas Ya Tugasnya Jadi Jadi membuat program Seperti ini Setidaknya Jelek-jelekan Gitu lah ya Dibuat Dibuat Begini Jadi nanti Rencana Contohkan secara langsung Maupun dengan video Bisa juga Dengan Tekniknya Misalnya Tadi pakai Dia gesturing Aja Tapi lebih baik Juga Kalau pakai itu Lebih diarahkan Ke multisensori Saya berharap Sih nanti Bapak Ibu Banyak yang menggunakan Yang multisensori Gitu ya Agar Lebih mudah Dipaham Sama oleh Teman-teman Atau anak-anak Yang sedang Mengalami Tunagrahita Mungkin begitu Bu Melia Bu Malia Terima kasih Kita lanjutkan Dengan sesi Tanya-tanya Bapak Jaf Oke Baik Bu Fuji Terima kasih banyak Menarik sekali Tadi lebih kepaparan Cara Menyiapkan Sebuah RPP Bu ya Oke 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 teman-teman Bapak Ibu Guru Peserta Peserta sudah hadir Di ruangan Di forum ini Silakan Membuat pertanyaan Kalau ingin mengajukan Pertanyaan Seperti tadi Boleh tunjuk tangan Atau raise hand Saya mau klik raise hand Atau juga Boleh mengetik Di ruang chat Nanti akan saya bantu baca Ya Jadi Untuk sementara Kita lihat Di ruang Apa Di ruang Ini ada yang Mengangkat tangan 5 orang 4 orang ya Siapa dulu Bu Mau siapa dulu Saya nyalakan mic Oke boleh Kita mulai di atas dulu Bumi Ya baik Dari Bu Misrawati Oke Selamat siang Ibu Halo Bu Misrawati Halo Bu Misrawati Mungkin kepencet Sebenarnya dari tadi ya Dari pertama Berjabung Kayak tangannya Main diangkat aja tuh Mungkin ke Bu Uliya Lagi ke Bu Uliya Assalamualaikum Uliya Apakah Kayu ada Di tempat Sampai di tempat Bu Halo Bu Mungkin masih di dapur Sampai denger ya Sampai denger Sampai denger Ke Bu Nur Afni Halo Bu Halo Bu Masih belum stand by juga Ke Bu Laini Bu Laini Halo 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 Ibu Mungkin di sesi chat Dulu saja Bu Ini yang resen Masih belum stand by Iya Oke Kita lihat di ruang chat Oke Sudah ada beberapa pertanyaan Oke yang pertama Saya bacakan Pertanyaan dari Bapak Munawir Oke Assalamualaikum Saya Munawir Dari SLB YTC Kuta Belangbirin Mau bertanya Metode apa saja Yang bisa kita terapkan Dalam pembelajaran Anak Tuna Gerahita Dan ketunaan ganda Oke Silahkan Ibu Puji Oke Ditanggapi dulu Baik Terima kasih Pak Munawir Saya pikir Kuta Bali Ternyata di Biran juga ada Ada nama kampung Kuta Biran Baik Kayaknya saya butuh Liburan Ingat Bali Oke Ketunaan gandanya Apa ya Pak Kalau boleh tahu Karena Apa namanya Gandanya itu Bisa jadi Apakah Misalnya diikuti Dengan ketunaan Misalnya ada Daksa gitu ya Atau Apa Ketunaan-ketunaan Yang seperti apa Misalnya yang Yang terjadi ini Kalau secara umum Ya Memang kita Dalam proses Memberikan intervensi Atau membuat Strategi Atau metode Pembelajaran Itu tetap Harus disesuaikan Dengan kondisi Ananda Seperti apa Gitu ya Kalau Satu aja dulu Yang ditentukan Dia Tuna grahitanya Ringan Sedang Atau berat Itu Itu Satu Jadi harus Diketahui dulu Yang kedua Gandanya ini Di apa Saya pernah ada Klien gitu ya Dia itu Retardasi mental Atau Tuna grahita Sedang Diikuti juga Dengan Tuna daksa Jadi Kakinya Belum Tidak berfungsi Gitu ya Jadi harus Menggunakan Nah Seperti itu Berarti apa Yang harus Di Bagaimana Atau Proses Pembelajarannya Seperti apa Maka Karena dia ada Keterbatasan Di kaki Kita tidak Mungkin Untuk memberikan Metode Yang membuat Dia harus Berdiri Dan berjalan Gitu ya Tapi Metode Kalau yang Saya sarankan Adalah Tetap Kalau ini Kaitannya Dengan Pengetahuan Pemahaman Menggunakan Video modeling Itu Sangat tepat Gitu ya Untuk anak-anak Seperti ini Selain itu Yang tadi Juga saya Sebutkan Multisensori Itu Tetap Bisa digunakan Untuk Anak-anak Yang mengalami Walaupun Dia punya Ketunaan Ganda Kalau Dia Tuna Gandanya Itu Berkaitan Dengan Visi Tapi Kalau misalnya Autism Autis Itu Beda lagi Nanti ya Kalau misalnya Ada Dia autis Tapi juga Disertai Tuna Grahita Kayak gitu Itu Beda lagi Nanti Prosesnya Tergantung Juga Apakah Autisnya Itu Tinggi Sedang Atau Berat Dan Sebagainya Jadi Perlu Benar-benar Assessment Atau Pro Yang saya bilang Di awal Tadi Program Yang sifatnya Individual Kalau Tuna Ganda Itu Kita Benar-benar Membutuhkan Yang benar-benar Sesuai Dengan Anak Itu Caranya Kita Memang Harus Melakukan Assessment Secara Lebih Mendalam Pada Fungsi-fungsinya Biar Kita Tahu Metode Apa Yang Akan Digunakan Yang Pertama Apakah Dia Bantu Dirinya Sudah Baik Atau Belum Nah Kalau Belum Ya Harus Dimulai Dulu Dengan Cara Metodenya Apa Tadi Itu Instruksi Yang Sistematis Ada Instruksi Secara Verbal Kemudian Ada Fisikal Kita Menuntun Dan Membantu Dia Untuk Menggerakkan Misalnya Kalau Dia Kita Ajarkan Untuk Maka Baju Yaudah Kita Benar-benar Harus Menuntun Tangannya Dia Maka Kemana Kemana Dan Lain Sepakainya Jadi Bisa Dilakukan Dengan Cara Seperti Itu Begitu Pak Munawir Dari Kota Kalau Bisa Saya Disebutin Tuna Gandanya Apa Gitu Semoga Pak Munawir Masih Mendengar Pak Tadi Ibu Fuji Sudah Menjelaskan Karena Pak Munawir Ini Luar Biasa Si Bapaknya Mulai Mengerti Pertanyaan Sejak Ibu Belum Tampil Semoga Bapaknya Masih Tambah Di Sini Dan Mau Sedikit Mengklarifikasi Mungkin Untuk Tadi Jawaban Ibu Menambah Atau Apa Oke Kita Lanjut Dulu Pak Munawir Mungkin Belum Ini Memberikan Komen Kita Lanjut Pertanyaan Dari Kus Fri Sumara Jadi Ibu Kus Fri Sumara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Maaf Tanya Di RPP Asesmen Awal Tidak Ditulis Ya Bu Terus Untuk Penilaian Gimana Bu Terima Kasih Oke Baik Oh Ya Jadi Asesmen Awal Tidak Tidak Dituliskan Gitu Ya Langsung Aja Dia Kena Yang Disebutkannya Adalah Tunagrahita Sedang Gitu Ujuk Ujuk Ya Kalau Katanya Moro Moro Gitu Kalau Katanya Orang Jawa Tidak Tidak Dituliskan Memang Jadi Anggapannya Di Dalam RPP Ini Asesmennya Hanya Sebatas Yaitu Tunagrahita Sedang Yang Berfungsi Semuanya Secara Fisik Aman Tidak Ada Masalah Dan Tidak Ada Ketunaan Lain Seperti Itu Memang Tidak Saya Tuliskan Kemudian Yang Kedua Untuk Penilaiannya Gimana Biasanya Kalau Saya Itu Lebih Penilaiannya Pakai Rating Bu Tapi Penilaian Ini Monggo Monggo Keso Jadi Ibu Mau Penilaian Sifatnya Pakai Rating Mau Pakai Angka Juga Boleh Kalau Saya Biasanya Kalau Pada Terapi Untuk Terapi Terapi Anak Seperti Ini Saya Pakainya Rating Bu Jadi Untuk Mengevaluasi Apakah Si Anak Ini Ada Perkembangan Atau Tidak Misalnya Nih Bu Kan Tadi Disitu Mengenal Bangun Ruang Misalnya Sorry Bangun Datar Yaitu Lingkaran Nah Anak Itu Misalnya Saya akan Bikin Rating 1 Sampai 5 5 Itu Dia Sudah Bisa Menguasai Ketika Ditanya Itu Ayo Bangun Apa Namanya Piring Itu Sama Bangun Apa Namanya Lingkaran Dia Sudah Bisa Seperti Itu Skornya 5 Tapi Kalau Dia Misalnya Masih Apa Ya Apa Ya Lupa Itu Loh Tapi Dia Bisa Menggambarkan Pakai Tangan Tapi Nggak Bisa Nyebutin Apa Istilahnya Nah Itu Masih Bisa Di Skor 4 Kemudian Ketiga Dia Bisa Kayak Itu Bingung Tapi Aku Tahu Tapi Dia Tidak Bisa Menggambarkan Dari Apa Namanya Jarinya Itu Masih Skor 3 Yang Kedua Bentar Bentar Aku Ingat Dia Ada Usaha Untuk Mengingat Itu Saya Bisa Skor 2 Kalau Satu Dia Bisa Sama Sekali Saya Biasanya Pakai Peratingan Seperti Ini Kalau Pakai Peratingan Itu Enaknya Itu Gini Kita Jadi Tahu Si A Misalnya Si Fuji Ini Awalnya Dia Di Hari Pertama Misalnya Kita Seminggu Targetnya Itu Jadi Di Hari 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 Dia Ditanya Itu Tentang Bangun Itu Dia Masih Di Skor Satu Eh Di Hari Berikutnya Dia Sudah Dua Di Skor Berikutnya Dia Sudah Tiga Dan Empat Jadi Kita Bisa Melihat Perubahan Jadi Siklus Atau Diagram Dari Peranak Itu Lebih Kelihatan Daripada Sekedar Angka Kalau Saya Biasanya Begitu Tapi Memang Skala Satu Dua Atau Arti Itu Yang Bisa Kita Bikin Sendiri Sesuai Dengan Target Dan Capaian Dari Pembelajaran Yang Kita Mau Ajarkan Begitu Oke Kebetulan Bu Pak Menanggapnya Sudah Menanggapi Saya Baca Bu Ya Iya Bu Terima Kasih Tunaganda Grahita Sama Daksa Bu Ada Love Vision Juga Bu Oh Kasiannya Ada Love Vision Anak Anak Kami Juga Di Sekolah Anak Berada Di Sekolah Oke Silahkan Bu Luar biasa Ya Nah Ini Sudah Tunaganda Ksa Gitu Ya Love Vision Juga Kan Kalau Love Vision Memang Kita Tidak Bisa Menggunakan Terlalu Banyak Visual Karena Dia Juga Tidak Melihat Maka Yang Paling Banyak Metodenya Audio Sama Fisikel Pak Jadi Diarahkan Dengan Audio Suara Gitu Ya Bisa Dengan Rekaman Kemudian Kita Bisa Pake Fisikel Jadi Diarahkan Dengan Mengarahkan Tangannya Atau Bagian Badan Yang Ke Arah Mana Seperti Itu Karena Dia Ada Low Vision Juga Kalau Low Vision Kesulitan Kalau Kalau Tetap Tidak Bisa Kesulitan Untuk Melihat Secara Visual Maka Harus Kita Maksimalkan Dan Optimalkan Adalah Di Audionya Sama Fisikelnya Karena Kalau Kita Gestur Kita Mau Menunjuk Apa Kita Mau Ngasih Tahu Apa Sama Ini Pak Sama Indra Prabanya Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Mengajarkan Huruf A Sama Dia Sama Anak Ini Jadi Kalau Tangannya Masih Bisa Difungsikan Pak Itu Tangannya Jarinya Itu Bisa Tadi Yang Saya Tadi Bilang Ada Pasir Itu Bisa Digunakan Untuk Memahami Huruf A Itu Dia Melihat Apa Kayak Menulis Di Pasir Gitu Seperti Itu Pak Munawir Oke Semoga Pak Munawir Puas Dengan Jawaban Ibu Oke Kita Lanjut Ibu Pertanyaan Dari Ibu Riz Nawati Dari SMA LB Nabi 14 Takingan Pertanyaannya Bagaimana Pembelajaran Yang Efektif Bagi Anak Tunagrahita Selama Proses PJJ Terima Kasih Pembelajaran Yang Efektif Ya Ya Tadi Di awal Saya Menjelaskan Mengenai Adaptasi Adaptasi Yang Harus Dilakukan Ya Satu Adaptasi Dari Buku Ajar Adaptasi Yang Dari Maksudnya Dari Lembar Kerja Sorry Dari Lembar Kerja Kalau Biasanya Selama Ini Itu Banyak Gitu Itu Diusahakan Untuk Satu Lembar Kerja Satu Saja Jadi Jangan Sampai Satu Lembar Kerja Itu Menjawab Banyak Pertanyaan Pertanyaan Atau Banyak Materi Gitu Jadi Diadaptasi Lembar Kerjanya Yang Kedua Diadaptasi Metodenya Kalau Selama Ini Kan Kita Menjelaskan Secara Langsung Maka Ibu Bisa Menggunakan Audio Visual Dengan Menggunakan Video Itu Tadi Terus Yang Ketiga Kita Tetap Membuat Evaluasi Jadi Evaluasinya Itu Kita Berikan Di Kita Sama Di Orang Tua Jadi Ada Kerjasama Antara Orang Tua Dan Anak Jadi Orang Tua Melaporkan Sama Kalau Misalnya Bapak Ibu Yang Punya Anak Mungkin Sedang Sekolah Sekarang Itu Kan Gitu Ya Orang Gurunya Assalamualaikum Bunda Bunda Gini Gini Nah Itu Orang Tua Sama Jadi Orang Tua Juga Diharapkan Untuk Memberikan Progress Report Atau Evaluasi Kaitannya Dengan Kegiatan Ananda Di Rumah Dan Yang Keempat Memastikan Bahwa Ada Jadwal Jadi Misalnya Walaupun Belajar Di Rumah Orang Tua Dan Guru Juga Jam Berapa Sampai Jam Berapa Itu Disepakati Kegiatannya Apa Jam Berapa Sampai Jam Berapa Itu Disepakati Kegiatannya Apa Dan Guru Bisa Mengirimkan Apa Namanya Syukur Alhamdulillah Kalau Misalnya Orang Tuanya Memiliki Alat Yang Optimal Gitu Ya Bu Ya Misalnya Gadget Atau Alat Komunikasi Yang Bisa Disitu Share Video Ya Pakai Video Demonstrasi Aja Bu Risna Gitu Jadi Kalau Misalnya Siswanya Itu Banyak Jadi Bu Risna Cukup Memberikan Satu Menggunakan Apa Menyusut Satu Video Demonstrasi Tentang Pelajaran Yang Diajarkan Kemudian Itu Bisa Dishare Ke Beberapa Siswa Seperti Itu Itu Bu Risna Wati Oke Baik Bu Saya Langsung Ya Langsung Aja Semoga Bu Risna Mendengar Semua Urayan Yang Sampaikan Oke Kita Lanjut Ke Ibu Lilia Safni Anitta Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Ibu Lilia Safni Anitta SPD Dari SLB Negeri Kota Langsa Bagaimana Cara kita Memberikan Pemahaman Kepada Orang Tua Yang Memiliki Anak Tuna Grahita Sedang Tetapi Menuntut Agar Anaknya Bisa Kalstung Menuntut Biar Bisa Kalistung Gitu Ya Bu Ya Kalistung Sedang Ya Bu Ya Padahal Tuna Grahita Tapi Begini Bu Caranya Ini Cara Yang Beberapa Efektif Pake PH Ketiga Ini Cara Simple Sebenarnya Cara Yang Paling Praktis Ya Oke PH Ketiga Langsung Aja Diundangkan Profesional Bu Ini Diagnosanya Gitu Ya Kayak Kita Datang Kedokter Itu Kan Kalau Dokter Yang Mendiagnosa Akan Lebih Paham Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Orang Tua Itu Kadang Bukan Sudah Tahu Bahwa Anaknya Itu Punya Keterbatasan Terkadang Cuma Gitu Ya Karena Ada Penyangkalan Gitu Namanya Semua Orang Tua Di Dunia Ini Itu Kan Pengen Melahirkan Anak-anak Yang Baik-baik Saja Yang Normal Tidak Ada Kekurangan Harapannya Seperti Itu Atau Kalaupun Punya Kekurangan Yang Tidak Neman Gitu Ya Gak Terlalu Berat Gimana Cara Memberikan Pemahaman Satu Setiap Kali Ada Pertemuan Keluarga Itu Bisa Ibu Menghadirkan Misalnya Kepala Sekolah Sosialisasi Tentang Edukasi Tungga Grahita Itu Ada Apa saja Cirinya Apa saja Itu Bisa Diselipkan Ibu Kalau Ibu Lila Ini Kepala Sekolah Malah Lebih Bagus Langsung Bisa Ambil Kebijakan Bisa Seperti Itu Jadi Tidak Yang Langsung Ke Orang Tuanya Jadi Bisa Kita Selipkan Di Acara Pertemuan Orang Tua Dan Sebagainya Terus Yang Kedua Kalau Misalnya Anak Saya Ini Harus Bisa Baca Tulis Hitung Dan Sebagainya Terus Sometimes Disela-sela Diajak Ngobrol Orang Tuanya Ibu Kenapa Ibu Pengen Anaknya Bisa Calistung Terus Apa Namanya Selama Ini Kalau Sudah Bisa Calistung Kira-kira Apa Terus Di rumah Kegiatannya Gimana Malah Diajak Kerjasama Tidak Apa Ibu Nuntut Agar Bisa Calistung Tapi Kita Harus Kerjasama Dan Kerjasama Ini Harus Intens Kita Lakukan Agar Anak Bisa Calistung Kalau Ibu Misalnya Sulit Untuk Bekerjasama Kita Tidak Bisa Merealisasikan Ini Misalnya Dengan Cara Seperti Itu Jadi Yang Pertama Bisa Cara Praktis Langsung Kerjasama Dengan Praktisi Gitu Ya Dengan Psikolog Di sana Di Aceh Misalnya Atau Yang Punya Hak Untuk Melakukan Diagnosa Yang Kedua Bisa Kita Lakukan Sosialisasi Sosialisasi Atau Edukasi Edukasi Kepada Orang Tua Di Hari Hari Tertentu Misalnya Pada Saat Rapotan Atau Apa Gitu Tentang Macam Macam Dari Tunagrahita Dan Apa Kelemahannya Bagaimana Karakteristiknya Dan lain sebagainya Itu bisa Terus Yang Ketiga Kita Ngobrol Heart to heart Dari Hati Ke Hati Apa Targetnya Ibu Bisa Kayak Kini Dan Sekalian Aja Diajak Kerjasama Belia Begitu Bu Lilia Sefni Ini Kebetulan Bukan Pak Menawir Bertanya Lagi Tentang RPP Jadi Bukan Tanya Saya Mau Tanya Apa Boleh Bu Kita Buat PPI Sebagai Pengganti RPP Boleh Enggak Apa-apa Cuma Yang Targetnya Di Sini Adalah Kita Membuat Satu Model Sini Satu Dari Kita Misalnya Target Materinya Apa Terus Akan Diajarkan Dengan Cara Seperti Apa Gitu Yang Mending Itu Tadi Memuat Satu Secara Verbal Kemudian Memuat Disitu Ada Apa Namanya Fisikalnya Ada Gesturingnya Sama Ada Modelingnya Yang penting Memuat Itu Saja Mau Bentukannya Kayak Gimana Juga Monggo Yang Metodenya Misalnya Saya Mau Mengajarkan Dia Tentang Berterima Kasih Misalnya Nah Metodenya Pokoknya Metode Ada Itu Tadi Verbal Gesturing Physical Sama Modeling Harus Tercover Gitu Baik Bu Selanjutnya Pertanyaan Dari Bapak Oh Dari Ibu Oros Laini SPD Jadi Beliau Ada Grup Joka Assalamualaikum Bu Saya Grup Pejoka Bolehkah Guru Pejoka Mengajar Di SLB Silahkan Bu Pejoka Olahraga Ini Kayaknya Yang Dinas Aja Ya Kalau Pejoka Ngajar Olahraga Kan Gak Apa Bu Malah Bagus Gitu Kan Mereka Juga Butuh Untuk Olahraga Gitu Kalau Saya Sih Kalau Itu Kan Kaitannya Dengan Dengan Kebijakan Ya Kebijakan Dari Ditanya Kebijakan Saya Mohon Maaf Saya Tidak Punya Kompetensi Untuk Aturannya Ada Atau Kayak Gimana Tapi Kalau Secara Kualifikasi Kemampuan Pejoka Boleh Banget Malahan Karena Mereka Juga Butuh Untuk Refreshment Butuh Juga Olahraga Butuh Juga Pejoka Itu Kan Ada Kreatifitas Juga Kalau Tidak Salah Jadi Tidak Apa Kalau Ditanya Kalau Secara Ininya Justru Mereka Juga Butuh Memang Untuk Gerakan Itu Ya Butuh Sama Seperti Kita Pada Umumnya Butuh Juga Olahraga Apalagi Mereka Di Anak Yang Pasal Perkumpuhan Begitu Kurus Laini Tapi Kalau Kebijakan Saya Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menjawab Ya Bu Ya Kaitannya Ini Mungkin Setiap Dinas Memiliki Apa Namanya Regulasinya Masing-masing Seperti Itu Oke Baik Bu Kita Lanjut Ke Ibu Anggi Asti Ibu Anggi Asti SBLDN Kebayakan Takingon Bu Maaf Saya Mau Minta Masukan Dan Cara Atau Strategi Khususus Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Dan Kesulitan Anak Dalam Mempelajari Simbol Bilangan Matematika Silahkan Bu Ibu Asti Ya Kebayakan Namanya Lucu-lucu Saya Semakin Penasaran Jadi Pengen Ke Aceh Namanya Bagus-bagus Lucu Bagi Saya Saya Pikir Kebanyakan Ternyata Kemampuan Kampung Juga Baik Oke Cara Strategi Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Kesulitan Anak Dalam Mempelajari Simbol Mempelajari Simbolnya Ini Rumusnya Atau Simbol Kurang Tambah Bu Ya Itu Ini Tapi Kalau Apa Ya Dari Semua Proses Pembelajaran Ya Di Apa Namanya Kalau Simbolnya Itu Bisa Dibuat Simbol Mainan Misalnya Itu Kayak Tambahan Apa Namanya Kurangan Itu Bisa Kita Bikinkan Dengan Cara Kayak Permainan Jadi Simbol Tambah Misalnya Atau Simbol Kali Jadi Kalau Kamu Ketemu Model Bentukan Silang Begini Sambil Anak Disuruh Pegang Misalnya Kalau Perkalian Nah Itu Akan Seperti Apa Jadi Kalau Metode Pembelajaran Bagi Anak Tuna Grahita Itu Mau Apapun Yang Dipelajari Adalah Gunakan Sensori Apa Namanya Alat Indra Mereka Semaksimal Mungkin Semakin Semuanya Digunakan Itu Semakin Bagus Jadi Dia Melihat Simbol Itu Dia Mendengar Nama Simbol Itu Dia Mengucapkan Simbol Itu Dan Juga Meraba Pakai Simbol Yang Tiga Dimensi Itu Itu Biasanya Bagus Untuk Pempercepat Pemahaman Pada Anak Beberapa Penelitian Memang Menyarankan Pakainya Multisensori Atau Dianalogikan Dianalogikan Dengan Misalnya Huruf K Itu Dengan Kuda Kalau B Bangal Misalnya Atau Nama-nama Yang Sesuai Dengan Apa Namanya Ayang Benda-benda Atau Barang-barang Yang Ada Di Sekitar Mereka Seperti Itu Oke Saya lanjut Bu ya Ibu Mungkin Kita Tanya-tanya Jawab Langsung Dulu Ini Banyak Yang Menganggap Saatnya Dari Bawah Mis Teran Ini Bapak Saya Minta Halo Ada yang Nambah Halo Bapak Silahkan Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Bapak Mau Tanya Sebenarnya Yang Mau kita Tanyakan Di sesi Pertama Tadi Tapi Tidak 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 Kesempatan Tidak Tadi Oke Lanjut Silahkan Gini Kita Sering Mendapat Keluhan Di Sekolah Saya Mengajar Di SLB Negeri Melabu Aceh Melabu Ya Mau Tanya Bu Astuti Sering Yang Kita Dapatkan Masalah Di Dalam Lokal Itu Kedapatan Kebiasaan Seperti Sekarang Ada Murid Baru Saya Di Kelas Satu Nah Yang Yang Menjadi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Kita Mengajarkan Pada Anak Yang Anak Itu Memiliki Keterungaan Lebih Daripada Satu Misal Ya Memiliki Tuna Tuna Grahita Dengan Tuna Rungu Nah Itu Bagaimana Pola Pengajarannya Yang Lebih Tepat Untuk Mereka Untuk Si Dia Itu Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Misran Silahkan Bunda Puji Baik Terima kasih Pak Misran Wah Ini Ada Dua Ketunaan Tuna Rungu Yang Benar Benar Tidak Bisa Dengar Ya Pak Ya Nah Karena Disini Dia Artinya Satu Alat Indra Yang Itu Kaitannya Dalam Apa Namanya Menyerap Informasi Itu Tidak Bisa Berfungsi Ya Maka Kita Maksimalkan Yang sudah Adap Yang Yang Bisa Difungsikan Pak Apa Berarti Banyak Di Visual Gitu Ya Banyak Di Visual Dan Fisikal Itu Tadi Pak Jadi Kalau Kita Mau Meminta Apa Kita Yang Misalnya Tadi Ya Ambil Ambil Apa Tolong Ambilkan Buku Misalnya Kita Kan Pakai Kalau Misalnya Ada Pakai Bahasa Isyarat Atau Misalnya Tolong Ambilkan Buku Kitanya Ya Yang Memapah Tangan Dia Ya Kita Pegang Tangannya Untuk Ngambil Buku Kemudian Kita Letakkan Dimana Itu Namanya Yang Tadi Yang Saya Bilang Fisikal Jadi Apa Namanya Memapah Gitu Ya Tangannya Ke Arah Mana Atau Ketika Kita Misalnya Meminta Mengajarkan Dia Untuk Bisa Apa Namanya Cuci Tangan Misalnya Cuci tangan Sendiri Gitu Ya Berarti Kita Visualnya Yuk Satu Misalnya Pelan-pelan Kerannya Dibuka Terus Dia suruh Ngikutin Dulu Kerannya Dibuka Terus Kasih Jempol Bagus Habis Kerannya Dibuka Tangan Satunya Ditadahin Terus Dia suruh Juga Ditadahin Tangannya Terus Kita Kasih Jempol Lagi Begitu Terus Step-stepnya Jadi Yang Difungsikan Adalah Alat Indra Yang Tidak Mengalami Ketunaan Begitu Bapak Misra Itu salah satu Contohnya Saja Oke Jadi Dibimbing Terus Anaknya Bu Ya Oke Kita Pak Misra Mungkin Gimana Bisa dibuka Ibu Oh ya Bentar 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 Halo Bapak 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 Mau Nambah Maaf Bu Begini Bu Pertanyaan Saya Tadi Bagaimana Kita Menangani Anak Yang Memiliki Dua Ketunaan Apakah Kita Menjurumuskan Kita Ketua Ketua Ketuna Rungu Dulu Atau Ketuna Grahita Ketuna Grahita Dulu Gitu Oh Menjuruskan Gita Oke Apa Satu-satu Dulu Apa Sekaligus Oke Maksudnya Berarti Menjuruskan Ya Pak Apakah Kita Diarahkan Ketuna Rungunya Saja Pak Karena Itu Yang Tapi Nanti Mendapat Catatan Khusus Jadi Kan Ada Catatan Khusus Gitu Ya Tapi Biasanya Kan Ada Memang Yang Kelas-kelas Yang Khusus Ada Tuna Yang Ada Gandanya Kayak Gitu Kalau Misal Itu Bener-bener Kalau Yang Tuna Grahitanya Tuna Grahitanya Ini Yang Kelihatan Langsung Gitu Ya Yang Kelihatan Kalau Gak Pakai Ini Biasanya Dors Sindrom Gitu Ya Diarahkan Yang Kerunguannya Dulu Karena Itu Sumber Informasinya Kalau Saran Saya Seperti Itu Tapi Tetap Ada Catatan Ya Pak Jadi Ada Catatan Bahwa Selain Dia Juga Punya Tuna Rungu Dia Juga Punya Tuna Grahitah Begitu Ya Oke Selamat Baik Selamat Terima kasih Pak Misran Oke Kita lanjut Ke Bu Nur Afni Tadi Sepertinya Yang bertanya Memang Silahkan Bu Afni Bu Nur Afni Tuan Iya Silahkan Ibu Halo Terputus Putus Kah Iya Halo Buna Rafni Waalaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu Anak Duna Grahitah Bu Bagaimana Cara Menghadapi Dia Tidak Tidak Mau Berbicara Tidak Tidak Berbicara Sama Sekali Tidak Mau Berbicara Tapi Dia Suaranya Ada Mau Bicara Tapi Tidak Mau Berbicara Dengan Guru Genteman Oh Iya Dan Metode Apa Yang kita Lakukan Biar Senang Dia Sedang Belajar Gairah Gimana Bu Oke Dan Mau Bicara Bu Ya Oke Silahkan Bu 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 Oke Baik Eh Gak Mau Bicara Dengan Guru Gak Mau Bicara Dengan Teman Gitu Ya Mungkin Saya Melihat Dulu Dari Sisi Kenapa Dia Tidak Mau Berbicara Gitu Ya Anak Anak Yang Biasanya Ketika Di Sekolah Itu Ada Namanya Selectism Jadi Gak Mau Berbicara Dengan Orang Orang Tertentu Karena Biasanya Ada Rasa Tidak Aman Gitu Ya Ada Rasa Tidak Aman Anak Tiga Tahun Padahal Gata Ibunya Mau Berbicara Tapi Dengan Anak Kecil Tiga Tahun Tua Tahun Setengah Sebayanya Gak Mau Kalau Sama Ibunya Tapi Mau Berbicara Tetap Gak Mau Juga Dibilang Sama Ibunya Oh Maunya Sama Anak Kecil Gitu Ya Sama Anak Kecil Udah Berapa Tahun Kecil Udah Lama Dan Per Lima Tahun Sekolah Gak Mau Bicara Sama Sekali Kemarin Saya Bawa Anak Umurnya Tiga Tahun Sama Anak Saya Bawa Bicara Dua Tahun Saya Ajar Gak Pernah Bicara Itu Baru Saya Dengar Suaranya Bu Baik 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 Dia Malah Suka Gitu Ya Berarti Besok Bu Di Ini Dipancing Dibisikin Jadi Sama Anaknya Ibu Disuruh Tanya Kenapa Kamu Gak Mau Bicara Sama Orang Besar Gitu Ditanya Bu Jadi Asesmen Pake Perantara Pake Anak Itu Yang Kecil Tadi Karena Memang Pada Anak Retardasi Anak Retardasi Mental Atau Tuna Grahita Itu Bu Dia Biasanya Memiliki Usia Itu Yang Berada Di Bawah Usia Kronologinya Tadi Yang Saya Sebutkan Misalnya Dia Usianya Itu Tujuh Tahun Bisa Jadi Usia Mentalnya Dia Itu Sama Dengan Anak Usia Dua Tahun Sama Dengan Anak Usia Tiga Tahun Jadi Walaupun Badinya Sudah Besar Tapi Dalemannya Itu Ibaratnya Memorinya Itu Masih Seusia Anak Kecil Bisa Dijadikan Itu Bu Dijadikan Sebagai Cara Untuk Bertanya Besok Kalau Ada Anak Tidak Tahun Tanya Coba Sama Kakaknya Kenapa Katanya Nggak Mau Ngomong Dengan Orang Yang Lebih Besar Dari Situ Kita Nanti Akan Cari Masalahnya Apa Apakah Dia malu Atau Tidak 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 Kedua Di rumah Dia suka Main Apa Oh Elsa Putri Apa Itu Dijadikan Sebagai Media Bu Misalnya Sebut Aja Misalnya Ibu Pura-puranya Jadi Elsa Mengomong Sama Dia Putri Salju Dimana Pura-puranya Mengomong Sama Dia Jadi Mencikitanya Yang Harus Jadi Anak Kecil Sekali Sesuai Dengan Usia Mentalnya Dia Dan Lebih Baik Bu Jika Ini Ada Pemeriksaan Secara Psikologis Untuk Melihat Usia Mentalnya Dia Berada Di Usia Berapa Sekaligus Biar Melihat Juga Apa Yang Harus Apa Sebenarnya Yang Ada Di Dalam Dirinya Apa Karena Memang Kondisi Mentalnya Saja Apa Usia Mentalnya Saja Atau Karena Dia Memang Ada Hembatan Yang Lain Begitu Ibu Ya Makasih Ibu Terima kasih Ibu Afni Ibu Dari Mana Tadi Aceh SLB Pdjaya Oh Pdjaya SLB Pdjaya Oke Terima kasih Ibu Afni Kita Lanjut Ibu Sartina SPD Halo Ibu Sartina Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang Ingin Saya Tanyakan Bu Bagaimana Cara Penanganan Anak Tunagrahita Yang Memiliki Puberitas Tinggi Atau Selalu Berpikir Negatif Cimana Itu Bu Punya Apa Ya Wow Negatif Terus Ya Ringan Sedang Bu Dia Ringan SMA LB SMA LB Perempuan Laki Bu Laki Ibu Oke Laki Bisa Diberikan Contohnya Ibu Apa Pikiran Negatifnya Atau Negatif Thinking Kalau Dia Lihat Kita Dia Bukan Mandang Kita Bu Tapi Dia Mikir Lain Gitu Kadang Nanti Dibilang Disebutnya Hal-hal Yang Lain Gitu Dari Contohnya Bibernya Kayak Mana Kenapa Kalau Perempuan Bibirnya Merah Kayak Gitulah Bu Pokoknya Bentuk-bentuk Fistik Perempuan Itu Sering Disebut Kalau Laki Laki Tapi Tidak Disebut Bu Perempuan Aja Oh Kayaknya Dia Pubertas Ya Bu Ya Iya Bagaimana Cara Menangannya Iya Dia Pubertas Jadi Diajari Ini Guru Laki Laki Yang Harus Berperan Gimana Caranya Mengendalikan Itu Diajarinya Sama Guru Laki Laki Nanti Jadi Diberikan Pemahaman Kalau Dia Masih Ringan Itu Masih Bisa Di Pemberi Pemahaman Dan Guru Laki Laki Yang Harus Memberikan Pemahaman Ini Karena Memang Dia Pubertas Dan Dia Kan Kalau Kita Punya Normatif Kontrol Norma Gitu Kan Boleh Diucapin Guru Kita Dia Malos Klos Gak Rewel Bu Seperti Itu Ya Ya Bu Terima Kasih Bu Ya Ibu Sartina Dari SMA LPI Negeri 14 Taken Bu Terima Kasih Bu Sartina Terima Kita Minta Bu Mulyana Halo Seru Ya Diskusinya Seru Iya Bu Mau Mulyana Mau Bertanya Silahkan Dari mana Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Saya Dari SLB Negeri Terpadu B Jadi Saya Mau Tanyakan Bu Tentang Penyusunan Perangkat Pemlajaran Misalkan Dalam Satu Kelas Itu Itu Ada Empat Orang Siswa Di Antara Empat Siswa Tersebut Kan Beda Beda Tingkatannya Ada Yang Tunagrah Hita Rendah Sedang Dan Sangat Sangat Rendah Kemudian RPP Kita Menggunakan Lebih dari Satu Metode Karena Kita Anggap Atau Kita Lihat Satu Antara Satu Siswa Dengan Siswa Yang Lain Berbeda Jadi Cocok Untuk Si A Metode Ini Cocok Untuk Si B Metode Ini Jadi Ada Empat Sesua Itu Berbeda Bisa Tidak Dalam Menyusun RPP Tersebut Kita Guna Metode Terima Kasih Boleh Gak Gak Bapak Karena Memang Berkanya Terima kasih Ya Bu Ya Gak Bapak Oh Berarti Tidak Khusus Hanya Satu Metode Tidak Bu Ya Gak Bapak Lebih Dari Satu Boleh Ya Terima Kasih Bu Oke Berarti Sekarang Ya Pricennya Sudah Habis Ya Pricennya Habis Tinggal Gicet Kita Sampai Jam Berapa Ya Oh Ya Kita Selesai Sisi Ini Sampai Jam Tiga Berarti Tiga Menit Lagi Ya Bener Nggak Terasa Bu Puji Seru Bang Bu Puji Ceritain Saya Jumlah Direktor Ini Benar-benar Fokus Benar Sampai Ceritain Bu Jadi Suka Luka Cep 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 Menit Pagi Itulah Padahal Banyak Pertanyaan Tapi Nanti Kita Bahas Di WI Bu Kita Bahas Grup 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 Atenagraha Ada Teman-teman Yang Di Kelompok Atenagraha Silahkan Melihat Rekamannya Ibu Mungkin Closing Start Di Sesi Dua Hari Ini Baik Untuk Bapak Ibu Yang Luar Biasa Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Anak Itu Adalah Anubrah Yang Luar Biasa Dibatik Segala Keterbatasan Dan Kekurangannya Mereka Adalah Orang-orang Yang Juga Punya Potensi Dan Bisa Berkembang Dan Belajar Seiring Berjalannya Waktu Jika Tidak Bisa Memilih Untuk Lahir Menjadi Anak Yang Tidak Harus Memiliki Kekurangan Tapi Mereka Dihadapkan Dengan Kondisi Sekarang Mereka Memiliki Kekurangan Maka Tugas Kita Orang Yang Normal Orang Yang Memiliki Apa Namanya Kelebihan Dibandingkan Mereka Tugas Kitalah Untuk Membantu Membimbing Dan Memberikan Pelajaran Bagi Mereka Dan Yang Terakhir Tidak Ada Satupun Metode Pembelajaran Yang Sempurna Semuanya Memang Ada Kekurangan Tapi Dibalik Ketidak Sempurnaan Itu Tugas Kita Untuk Memberikan Yang Terbaik Untuk Anak Kita Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Ibu Fuji Luar Biasa Sekali Yang Penting Seperti Sampaikan Tadi Hati Mengajar Dengan Hati Insyaallah Semua Anak Menjadi Anak Yang Luar Biasa Luar Biasa Sekali Matrinya Tadi Pagi Tidak Bergabung Sempat Nyesel Juga Matri Tadi Bagi Luar Biasa Sempat Nyesel Juga Tapi Tadi Banyak Aktivitas Yang Saya Saya Lakukan Baiklah Tidak Ada Yang Bisa Saya Sampaikan Lagi Saya Hanya Minta Maaf Mungkin Ada Kata-kata Saya Yang Tidak Tidak Sopan Atau Tidak Tidak Baik Saya Mohon Maaf Saya Kembalikan Ke Ibu Umi Titoral Starit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Melihat Terima kasih Bu Puji Terima kasih Bapak Sesi foto Biasanya Pak Fitri Minta Bapak Bapak Sesi foto Bapak Bapak